Karoma Shaykhona Holil Bangkalan Madura atau Mbah Holil sangatlah banyak, baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini sederet karoma Mbah Holil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Mbah Holil muda dan berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbirotul ihram, Mbah Holil muda tertawa sangat keras hingga terdengar oleh seluruh jemaah sholat jumat. Mbah Holil pun ditegur oleh teman-temannya, tidak boleh tertawa ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal, dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, Sang Kiai Imam Masjid tadi menegur Mbah Holil muda, bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Holil muda menjawab, Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi, kata Mbah Holil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, Sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu, karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuh. Mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Holil duduk berada di antara peserta lainnya, melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi. Mbah Holil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Holil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya. Ujar Mbah Holil, kepiting seperti ini, ucap Kiai Holil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu usai Mbah Holil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Holil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja, setelah kejadian tersebut akhirnya para ulama menemukan solusi, dan Mbah Holil disegani para ulama Masjidil Haram. Kehabisan waktu sholat asyar di Madura akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Holil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesan tren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asyar segera habis. Kita belum sholat asyar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. Astagfirullah, kata Mbah Holil menyadari kehilafannya. Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu ambil kerocok, kata Mbah Holil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan mushola malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Syamsul tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Holil untuk mencari daun kerocok. Setelah menemukan daun kerocok, lantas diberikanlah kerocok itu ke Mbah Holil. Lalu Mbah Holil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Mbah Holil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yakni Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Holil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Holil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya. Lantas Mbah Holil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Holil mengambil kayu untuk melubangi dinding, dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu ternyata terlihat kabah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah, dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Holil. Menyelamatkan perahu tenggelam Kesaktian lain dari Mbah Holil yang diluar nalar manusia, yaitu, beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren, Mbah Holil melakukan gerakan yang tak terlihat mata, dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyuk. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian, ada seorang nelayan sawan ke Mbah Holil untuk mengucapkan terima kasih, karena pertolongan dari beliau, orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian, Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah, dengan karomah yang dimiliki. Dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu.